Intro Oke, selamat siang Kita jumpa lagi dalam rangka Memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat Indonesia Agar bisa mengerti hukum Mengerti bagaimana cara membela diri Bagaimana menghadapi Yang namanya Panggilan Saudara sekalian Sebangsa dan setanah air Masyarakat Indonesia dan rekan sejawat Saya Dalam kesempatan ini ingin membagi Tips Membagi inmu Demikian hanya kepada Para penggiat hukum Yang selama ini Masih sering terjebak Dengan situasi Kurangnya barang bukti Atau Tidak sesuai dengan fakta Saudara Sebangsa dan setanah air Masyarakat Indonesia Saya mencintai hukum kita Karena negara kita berdasarkan hukum Kedaulatan dari tangan rakyat Saya sebagai anak bangsa Tentu Miris Ketika mendengar Ada yang namanya Masyarakat yang dikriminalisasi Atau ada pencari keadilan Yang justru Tidak mendapatkan keadilan Karena Banyaknya mafia Sesungguhnya negara kita Negara hukum Undang-undang yang kita anu Sudah cukup bagus Tapi terkadang Pelaksana di lapangan Lebih segeri Menunjukkan Cara-cara yang Kurang terpuji Kurang terpandang Atau kurang terhormat Ya Sehingga Keadilan hanya bisa Dinikmati oleh mereka Yang punya uang Padahal Nenemu yang kita ini berjuang Ya Mempertaruhkan nyawa Tentu saja Tujuannya supaya kita merdeka Tapi kita ketika merdeka Justru yang menikmati Kemerdekaan itu Hanyalah segelintir orang Melalui dari mimbar Mahkamah Kebenaran ini Saya ingin Mengimbau kepada masyarakat Supaya waktunya sudah tiba Untuk kita Mengerti hukum Dan kepada seluruh Aktifis penggiat hukum Saya juga tidak Bosan-bosannya Menyampaikan Pengalaman saya Agar saudara Tidak tersangkut Dengan Yang namanya Kriminalisasi Ataupun permainan kotor Para penegak hukum Saudara Semangsa Dan setan akhir Kita ini Mempunyai polisi Polisi itu adalah Pengayung Pelindung dan pelayan Masyarakat Tapi terkadang penyidiknya Tidak melaksanakan Sebagaimana undang-undang Dengan ketentuan Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia Jadi Apa yang bisa Dilihatkan oleh masyarakat Hanyalah Ketidakadilan Sesungguhnya Ketidakadilan itu Boleh jadi karena Penegak hukum Memang tidak adil Atau boleh juga Karena Memang Penegak hukum Tidak mengerti hukum Atau juga karena Kesalahan daripada kita Yang kurang Mempersiapkan diri Ketika kita Membuat proses hukum Kita Seolah-olah Ingin langsung makan saja Langsung saja Mengkonsumsi Tapi tidak pernah Menyadari dan memahami Bagaimana cara Membuat jadi matang Saudara sekalian Kita mengenal Sebagai Kita dikenal Sebagai negara hukum Tentu saja Hukum itu berlaku Equal Berlaku adil Bagi seluruh Rahat Indonesia Sebagaimana Diamanatkan pada Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 Jadi Kedudukan kita Di muka hukum Adalah sama Tidak ada Perbedaan antara Yang kaya Dan yang miskin Antara yang pintar Dan bodoh Antara Yang tidak tahu Dan yang tahu Karena pada prinsipnya Yang akan Mengadili Itu adalah orang Yang kita anggap Sudah tahu Namun Karena Adanya Yang namanya Kepentingan Ada namanya Tujuan Maka terkadang Sulit kita merasakan Sulit kita Memperoleh Keadilan Saya Adalah contohnya Saya tidak ingin Kepada saudara sekalian Mengalami seperti Apa yang saya pernah Alami Yang dikriminalisasi Faktanya Tidak bersalah Tapi dituduh Bahkan bisa Sampai dibawa Ke persidangan Nah Karena saya Mengerti Cara membelah Dan mempertahankan diri Alhamdulillah Bisa saya patahkan Jadi saya Bebas Namun bukan itu Saudara Kita sudah Terlanjur Tercemar Namanya Kita sudah Dicemarkan Namanya Kita sudah Habis Waktunya Kita habis Tenaga Pikiran Dan kita juga Sudah membuang Banyak materi Jadi Saya tidak Setuju Kalau Kita Misalnya Dikriminalisasi Kemudian kita Tidak puas Kita bisa Melakukan Upaya hukum Lanjutan Ini sama Dengan Pembodohan Karena Pengadilan Yang dilakukan Secara terbuka Untuk Untuk umum Itu Menggunakan Biaya Demikian Halnya Dengan Jaksa Melakukan Proses penuntutan Itu juga Pakai Biaya Terlebih-lebih Penyidik Di dalam Di dalam Menemukan Adanya Perbuatan Pidana Sebelum 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 dilanjutkan Kepada Penyidikan Mereka Sudah Menggunakan Banyak Biaya Dan Semua Itu Biaya Dari Negara Menggunakan Orang Rakyat Kalau Kita Terlalu Berpikir Bahwa Kalau Kalah Kita Masih bisa Mengajukan Banding Ya Silahkan Memang Itu Mekanismenya Tetapi Bukan Karena Permainan Nah Senangkan Yang Kita Saksikan Selama Ini Itu Semua Karena Adanya Permainan Permainan Apa Permainan Kotor Alias Suap Alias Sogok Menyogok Yang Punya Uang Kalau Sudah Berperkara Dia Bisa Menyogok Aparat Ya Kemudian Mereka Bisa Merubah Pasal Pasal Sehingga Kita Ini Berhukum Bukan Karena Undang Undang Tetapi Karena Kepentingan Orang Per Orang Yang Kebetulan Memiliki Kesempatan Untuk Memproses Kita Saudara Sebangsa Dan Setanah Air Saya Ini Orang Hukum Saya Ini Aktifis Penggiat Hukum Dan Saya Juga Penjuang Kebenaran Tetapi Masifnya Yang Namanya Kriminalisasi Masifnya Persekokolan Itu Sudah Perduli Saya Tarankan Pung Begini Mereka Sudah Perduli Yang Digunakan Adalah Kewenangannya Seolah-olah Kewenangan Mereka Itu Tidak Ada Batas Padahal Kita Tahu Yang Namanya Penyidik Itu Punya Batasan Kewenangan Jadi Kewenangannya Adalah Yang Tidak Diatur Oleh Undang Undang Maka Tidak Boleh Didak Bukan Tetapi Apa Faktanya Saya Saudara Dituduh Melanggar Undang Undang Sisi Nas Sisi Pendidikan Nasional Dengan Kata-kata Menggunakan Gelar Menggunakan Gelar Palsu Atau Gelar Sebelum Waktunya Di Dalam Pasal Atau Undang Tersebut Tentu Saja Bukan Serta Merta Ditudukan Pada Setiap Orang Karena Asumsi Tapi Harus Ada Bukti Bukti Permulaan Yang Cukup Fakta Ya Salah Satu Contoh Ya Seorang Pembunuh Ya Tidak Mungkin Bisa Dituntut Melakukan Perbuatan Pidana Kalau Tidak Ada Barang Bukti Pisau Ya Yang Digunakan Jadi Itu Merupakan Apa Ini Bukti Petunjuk Bahwa Dia Adalah Pembunuh Ya Jadi Saudara Sekalian Sebalsa Dan Setanah Air Hukum Kita Aturan Hukum Kita Sudah Jelas Dan Sudah Bagus Bahkan Sudah Baku Tapi Apa Yang Terjadi Saudara Hukum Yang Sudah Terang Benerang Di Atas Kertas Itu Bisa Bisanya Oleh Para Pemilik Kemenangan Itu Menggunakan Dengan Cara Yang Salah Sehingga Orang Yang Benar Bisa Dihukum Dan Orang Yang Tidak Salah Dia Bebas Dalam Kesempatan Ini Saya Mengimbau Kepada Kita Semua Masyarakat Sudah Waktunya Belajar Hukum Supaya Tidak Buta Hukum Sehingga Tidak Dikriminalisasi Kepada Aparat Penegak Hukum Khususnya Mulai Dari Penyidik Saya Minta Kepada Penyidik Tolong Ya Kalau Menerima Laporan Dari Kepolisian Apa Dari Masyarakat Untuk Diproses Tolong Anda Harus Teliki Dan Gunakan Kecerdasan Serta Hati Nurannya Kalau Berdasarkan Fakta Dan Bukti Tidak Ada Jangan Dipaksa Paksakan Atau Diadakan Ini Mencederai Rasakan Dalam Masyarakat Dan Mododai Yang Namanya Profesi Oficium Nobide Penegak Hukum Yang Mulia Yang Terhormat Ya Saya Melihat Dari Apa Yang Sudah Saya Alami Ya Fakta Terhadap Adanya Penggunaan Gelar Falsu Yang Unsurnya Adalah Sudah Saya Gunakan Di Universitas Apa Dimana Untuk Lama Kerja Ataupun Melamar Profesi Saya Tidak pernah Melakukan Itu Ya Kemudian Tidak ada Barang bukti Ijasa Yang Dipalsukan Universitas Mana yang Punya Ijasa Dipalsukan Itu Tidak Tetapi Tetapi Karena Kehendak Karena Nafsu Dan Kemauan Mereka Ingin Menuntut Orang Yang Tidak Bersalah Pokoknya Biarpun Buktinya Itu Adalah Abal-Abal Biarpun Buktinya Tidak Berkesesuaian Penyidik Masih Tetap Memaksakan Menaikan Kepada Penyidikan Tentu Saja Saudara Sebagai Warga Negara Indonesia Yang Tak Tukum Kita Tidak Boleh Lari Apabila Memang Ada Faktanya Bahwa Kita Melanggar Hukum Tetapi Kita Juga Tidak Mau Ya Dituduh Melakukan Pelanggar Hukum Kalau Kita Tidak Melakukan Perbuatan Yang Dituduhkan Itu Nah Harusnya Penyidik Sebagai Pelindung Pengayam Dan Pelayan Masyarakat Itu Harus Equal Fair Ya Boleh Menerima Laporan Tetapi Setelah Memeriksa Kelengkapan Daripada Laporan Yang Tidak Memenuhi Unsur Harus Juga Berani Mengatakan Ini Tidak Cukup Jangan Karena Dibayar Jangan Karena Dikasih Putih Pada Pelapor Sehingga Kita Mengalalkan Segala Cara Sebagai Contoh Ya Orang Ingin Membuktikan Adanya Ijasa Yang Saya Apa Ini Yang Saya Peroleh Secara Palsu Mereka Sampai Datang Ke Jakarta Mencari Orang Saya Tidak Menggunakan Ijasa Palsu Kemudian Yang Ironi Jaksa Pun Tahu Jaksa Itu Pengacara Negara Jaksa Pun Tahu Kalau Saya Tidak Pernah Membuat Atau Menggunakan Gelar Palsu Apa Yang Terjadi Sudara Jaksa Yang Harusnya Bekerja Dengan Sesuai Undang-Undang Dia Beri Petunjuk Kepada Penyidik Untuk Melegalisi Ijasa Saya Ijasa Yang Benar Bukan Ijasa Palsu Fotokopinya Mereka Fotokopi Tanpa Menggunakan Aslinya Bagaimana Mungkin Bisa Melegalisi Ijasa Sedangkan Bunyinya Itu Ijasa Sesuai Dengan Aslinya Padahal Ijasa Aslinya Ada Sama Saya Ini Ini Sebagai Bukti Kengototan Daripada Penyidik Ya Mulai Dari Penyidik Kemudian Lalu Datang Lagi Kepala Atau Kanitnya Datang Lagi Kasatnya Saya Ditetap Dipaksakan Untuk Diproses Oleh Karena Saya Melawan Apa Yang Terjadi Saya Menjadi Bebas Murni Ya Ini Adalah Merupakan Contoh Jadi Saya Minta Kepada Saudara-saudara Sekalian Ini Adalah Perkat Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Apa Ini Adalah Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaran Tugas Kepulisan Negara Indonesia Ya Terkait Penyelidikan Penyelidikan Disini Ada Jadi Maksudnya Terkait Itu Jadi Kalau Kita Bicara Memang Pelkap Ini Untuk Semua Polisi Tapi Karena Saya Berbicara Masalah Penyelidikan Dan Penyelidikan Maka Saya Berbicara Terkait Dengan Penyelidikan Dan Penyelidikan Ya Disini Sudah Jelas Ya Bahwa Konsideranya Sudah Jelas Ada Disitu Menyangkut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Itu Adalah Kuhat Lalu Kemudian Disini Ada juga Undang-Undang Nomor 5 Ya Nomor 5 Jadi Konsideranya Pada Urutan Kelima Ya Ini Undang-Undang Nomor 5 Tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Yang Atau Menghukum Penghukuman Lain Yang Kejar Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia Saya Sudah Direndahkan Martabatnya Oleh Siapa Penyidi Penyidi Polres Sido Ya Mereka Sudah Menuduh Saya Apa Buktinya Kalau Mereka Menuduh Saya Harusnya Barang Bukti Jasa Palsu Harus Ada Ini Tidak Ada Lalu Kemudian Nomor Urut Kenan Ya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesah Ratifikasi Komensi Sorry Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Nah Jadi Undang-Undang Nomor 9 Tentang Kemerdekaan Saya Mau Berbicara Apa Saya Tanpa Saya Melakukan Kejahatan Harusnya Saya Tidak Boleh Di Permalukan Ya Lalu Kemudian Urutan Ketujuh Undang-Undang Nomor 23 Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Ratifikasi Penghapusan Diskriminasi Rasial Rasis Atau Rasial Ya Ini Ini sudah Jelas Jadi Kesukuhan Tidak ada Diskriminasi Dari agama Manapun Sukuh Manapun Ya Itu Tidak Boleh Lalu Kemudian Selanjutnya Apa Undang-Undang Nomor 9 Eh Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hasasi Manusia Sudah Jelas Lalu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pengadilan Hasasi Manusia Disini Jelas Pak Jadi Di Perkat Nomor 2008 Tahun 2009 Itu Tentang Penerapan Hasasi Manusia Dan Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lalu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Internasional Hak Asasi Sipil HH Sipil Dan Politik Ya Ini Sudah Ada Lalu Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Ini Sudah Jelas Semua Undang-Undang Lalu Nomor 18 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pemberian Kompensasi Ini Jelas Jadi Disitulah Sudara Nah Kalau Kita Lihat Ini Tadi Diktung Dasar Kita Lihat Bahwa Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyelidikan Terkait Perkara Saya Sudah Jelas Banyak Melakukan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Ya Kepada Saudaraku Semuanya Ya Saya Berbicara Ini Sedikit Agak Kencang Saya Memberikan Edukasi Ini Agak Sedikit Keras Tujuan Saya Tentu Tidak Naik Agar Saudaraku Semua Mengetahui Semua Mau Belajar Dan Mengetahui Hukum Kemudian Kedua Saudara-saudaraku Tidak Mengalami Seperti Apa Yang Saya Alami Ya Walaupun Kenyatanya Saya Bebas Murni Tetapi Saya Sudah Dinodai Namanya Masa Ada Advokat Ya Sebagai Penagak Hukum Dan Berijasa Dituduk Membuat Apa Memasukkan Gelar Kalau Saya Saja Selaku Pengacara Yang Mengerti Hukum Sebagai Aktifis Penggiat Tukum Penjau Pemadaran Masih Bisa Dibuat Seperti Itu Bisa Kita Bayangkan Dengan Masyarakat Yang Tidak Pernah Belajar Atau Mengerti Hukum Inilah Keprihatinan Saya Karena Itu Kepada Negara Saya Mengusulkan Agar Negara Itu Memasukkan Kurikulum Ilmu Hukum Sejak Dari SMV Dan Kalau Perlu Mulai Dari SD Kelas V Kenapapun Semuanya Diatur Ditentukan Dan Diproses Secara Hukum Kita Tahu Bahwa Dalam Bab Satu Ketentuan Umum Puhak Sudah Menjelikan Penjelasan Bahwa Tentang Pedoman Penghukuman Orang Dan Tentang Apa Yang Perbuatan Yang Dibilang Pidana Dan Perbuatan Yang Tidak Dipidana Meskipun Perbuatan Itu Sendiri Adalah Merupakan Perbuatan Pidana Tetapi Tidak Dipidana Sebagai Contoh Saja Seorang Teroris Yang Dibunuh Pembunuhan Itu Merupakan Perbuatan Pidana Tapi Karena Yang Melakukan Adalah Penjili Dalam Rangka Menegakkan Hukum Ya Kepolisian Dalam Rangka Menegakkan Hukum Perintah Undang Harus Melakukan Langkah-langkah Seperti itu Nah Kalau Mereka Dihukum Memang Itu Ada Namanya Perbuatan Pidana Nah Saya Tidak Berbicara Dengan Bapak Satu Terlalu Banyak Saya Hanya Ingin Pesankan Supaya Sudara Sekalian Baik Itu Penyidik Karena Penyidik Punya Kewenangan Untuk Melakukan Upaya Paksa Apa Upaya Paksa Itu Upaya Paksa Itu Menerima Laporan Pengaduan Lalu Memproses Ya Upaya Itu Kemudian Menyuruh Orang Berhenti Memanggil Orang Ya Memeriksa Orang Bahkan Menangkap Orang Dan Menahan Orang Ya Menyuruh Orang Untuk Tidak Berpergian Itu Semua Adalah Pelanggaran Hak Asasi Tetapi Karena Negara Memeritakan Kepada Mereka Untuk Melakukan Itu Maka Sah Saja Itulah Kewenangan Bahkan Mereka Boleh Menahan Orang Belum Diputus Belum Diponis Belum Jelas Dia Salah Tapi Mereka Sudah Bisa Penjarakan Untuk Itu Melalui Kesempatan Ini Saya Himbau Kepada Seluruh Anda Jangan Lagi Nekat Kalau Tidak Punya Uang Silahkan Minta Bantuan Di Pos Baku Asalkan Anda Benar-benar Dari Golongan Yang Tidak Punya Atau Yang Miskin Silahkan Anda Minta Bantuan Di Pos Baku Atau NBH Mereka Mendapatkan Nanggaran Ya Jadi Jangan Berpikir Saya Ini Miskin Pak Saya Ini Tidak Punya Apa Apa Pak Saya Tidak Bisa Melakukan Upaya Hukum Bisa Negara Telah Menyediakan Namanya Pos Baku Dan LBH Untuk Itu Silahkan Dimanfaatkan Yang Yang Penting Yang Sudah Ad Ad Apokad Karena Apokad Itu Ad Pengacara Swasta Bukan Pengacara Negara Apokad Itu Ad Penegah Sukun Swasta Yang Akan Membeli Dan Memperjuangkan Kepentingan Daripada Korban Ataupun Belaku Dalam Hal Ini Sesuai Dengan ketentuan undang-undang. Jadi mohon diketahui bahwa pengacara itu bukan membela orang yang salah atau orang yang benar, tapi menegakkan hukum. Kalau dia membela orang yang salah, bukan berarti pengacara itu dianggap orang yang salah. Tidak. Bukan berarti pengacara itu bersekokok dengan orang yang salah. Tidak juga. Karena pengacara memang tugasnya dalam rangka menegakkan hukum. Sebagaimana undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003, maka jangan disalahkan advokat kalau membela pembunuh, membela perampok, ataupun pejahat. Tetapi bukan berarti membela ini membuat orang yang habis merampok menjadi bebas. Tidak. Hanya ingin memastikan saja proses hukum yang dilakukan kepada mereka berjalan sesuai dengan ketentuan. Jadi masyarakat sudah harus tahu tentang advokat itu. Tidak boleh. Anda menghina atau menjelekan advokat. Tidak semuanya advokat itu buruk. Memang kita akui, ada beberapa gelintir advokat yang mempermaikan hukum. Contohnya advokat yang bernama Saudara Ananto Aryo. Ya, Wakil Ketua Peradi Sidoarjo. Dia melaporkan saya, sehingga saya dikriminalisasi. Begitu juga Saudara Puati. Ya, dia pendidikannya S3, dokter. Dialah yang mengambil ijazah saya tanpa meminta isin dari saya. Dia mengambil fotokopi ijazah saya, entah dari mana. Tiba-tiba ada sama dia. Itu saya terjemahkan, dia mencuri. Karena ijazah saya itu, saya yang punya. Saya peroleh. Ya, dengan mengikuti jenjang pendidikan. Tahu-tahu dia dapat, lalu itu digunakan jadi pelakon. Dia juga sebetulnya sudah menyeret. Menyeret yang namanya aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Ya. Karena menjadi polisi jadi terseret. Karena ulahnya dia. Harusnya polisi mulai memperhitungkan. Siapa yang membawa ijazah itu? Ya. Jadi, itu yang kira-kira perlu saya sampaikan terkait dengan pengacara. Lalu kemudian masyarakat itu jangan mengeneralisir. Memang, ya, tidak semua. Apa? Memang tidak semuanya baik. Ada. Tetapi Anda tidak mungkin bisa lari daripada meminta bantuan pengacara. Pengacara ini dalam perkara pidana adalah konsultan hukum, penasehat hukum, pembela di pengadilan. Kalau di luar adalah penasehat hukum dan konsultan hukum. Sedangkan dalam perkara pedata bisa menjadi penerima kuasa atau wakil, mewakili Anda dalam menuntut hal-hal Anda. Tetapi, Anda bukan berarti tidak mau mengetahui atau tidak mau tahu tentang hukum. Masyarakat perlu belajar yang namanya hukum. Supaya tidak dibuduh-buduhi. Karena hukum itu berlaku kapan saja, dimana saja, dan dalam perkara apapun. Kenapa saudara sekalian harus mengerti hukum? Karena tidak setiap saat Anda bersama dengan pengacara. Tetapi persoalan bisa timbul kapan saja, dimana saja. kalau Anda memiliki dana atau lego ingin mempunyai pengacara yang bisa kemana-mana Anda bawa, ada mekanismenya. Mekanismenya itu adalah Anda memiliki kartu proteksi penerima hukum seperti ini. Ya. contoh ini seperti ini. Ini adalah merupakan kartu proteksi hukum. Jadi, setiap saat kemanapun Anda pergi, Anda bisa membawa sehingga seolah-olah Anda ditemani pengacara. Nah, kalau Anda tidak mau keluar uang, ya Anda belajar hukum. Ya. ini, Pak. Ini kartu. Namanya kartu lawyerku. Ya. Berlaku di seluruh Indonesia. Ini ada foto yang akan dimasukkan ke sini, ya, di foto. Lalu di kartu ini kepada penegak hukum. Apabila menemukan ada pemegang kartu ini melakukan pelanggaran, boleh menelpon legalnya. Ya. Istilahnya ada nomor telepon di sini. Ya, namanya terjadi operasi penegak hukum, hubungi nomor telepon ini. Ya, ini. Dan kartu yang ini eksklusif, sekaligus sudah ada surat kuasa. Selama ini kalau kita kita lihat dalam masyarakat kita, orang tidak bisa mendapatkan namanya kuasa. Kuasa yang namanya kuasa sebelum ada perkara. Karena apa? Kuasa itu baru bisa muncul setelah ada status. Jadi, seseorang sudah diperiksa atau sudah dinyatakan tersangka baru dia punya surat kuasa. Kalau Anda mau supaya terbihan surat kuasa sebelum ada perkara, maka harus mendaftarkan diri di sini. Ya, ini sudah ada surat kuasa. Jadi, kalau terjadi OTT, tertangkap tangan oleh penegak hukum, saudara boleh menolak di terogasi kalau tidak didampingi oleh penasehat hukum. Itu keuntungannya. Dan kepada masyarakat, saya titibberatkan supaya belajar. Kami dari kantor proteksi Perinonoku, firma hukum mahkamah kebenaran, menganjurkan untuk seluruh masyarakat ikuti channel Youtube pengacara Guntualaremba atau Facebook pengacara Guntualaremba. Anda akan mendapatkan ilmu-ilmu yang tidak ada sensor. Kami di dalam menyebutkan orang-orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan, kami sebut langsung namanya. Seperti kepolisian negeri mana? Kejaksaan negeri mana? Kejaksaan tinggi mana? Kita sebut namanya. Kita tidak ada yang sedang takut-takut dengan orang-orang ITE karena kita bukan orang bodoh lagi. Kemudian hakim. Hakim yang kita sebut namanya, silakan kalau mau diproses hukum. Sudah tidak ada lagi istilahnya ketakutan yang berlebihan tidak ada lagi. Kita hanya takut kepada memang kalau kita melakukan kejahatan. Ya, itu. Kalau kita tidak melakukan kejahatan, sepanjang kita bisa buktikan ada buktinya, kenapa harus takut? Jadi ada orang bilang, Pak, nanti kalau Anda punya bukti, tidak usah takut. Misalnya, Anda menemukan masyarakat, pencuri, asalkan Anda punya bukti bahwa dia mencuri, tidak usah takut. Terima kasih. Terima kasih.